Kekristenan yang Murni Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah Sebut saja fakta Yang sebenarnya ada gitu ya tetapi Agak tabu gitu ya kalau dibicarakan terbuka gitu ya Tapi kali ini saya akan buka gitu ya Karena gini loh Saya kebetulan seorang pendeta gitu ya Jadi tidak ada maksud mengungkapkan hal ini untuk menjelek-jelekkan agama Kristen Gak mungkin lah masa saya pendeta menjelek-jelekkan agama Kristen Tetapi yang saya sedang kritisi sekarang ini adalah Kekristenan yang diajarkan ya Kepada banyak umat yang sudah jauh melenceng Ya sehingga membuat umat itu tidak mengerti esensi kekristenan yang sesungguhnya Apa itu pak maksudnya? Begini Kekristenan ini sekarang ini Tidak semua ya Masih ada gereja-gereja yang Mengabarkan injil yang murni Mengajarkan kekristenan yang benar dan seterusnya Tetapi tidak sedikit yang mengajarkan kekristenan yang sudah diencerkan Yang sering saya bahas misalnya Jika Anda sudah jadi Kristen Anda otomatis masuk surga Oke Itu kan Sesuatu yang sering kita dengar di tidak sedikit gereja kan Tetapi Begitu dia sudah jadi orang Kristen Karena mau masuk surga Tiba-tiba di dalamnya aturannya ditambah Kalau Anda tidak bayar persepuluhan Portal surga tidak dibuka untuk Anda Alias Anda akan tertolak Itu syarat baru gitu ya Padahal itu tidak ada gitu di Alkitab Kalau Anda tidak bayar persepuluhan Maka Rejeki Anda akan seret Tingkap-tingkap langit ditutup Padahal pendeta itu tidak mengerti gitu ya Atau mungkin dia mengerti Tapi pura-pura tidak mengerti Apa yang dimaksud Dengan tingkap-tingkap langit yang tidak dibuka di Malekiti Gayet 10 Atau dia bilang Kalau Anda tidak memberikan persepuluhan Maka Rekening Anda akan bocor Ada saja pengeluaran yang tidak perlu gitu ya Jadi uang Anda seperti tidak cukup-cukup gitu ya Tapi kalau Anda memberikan persepuluhan Tuhan akan tambah-tambahkan Akan memberkati Belalang pelahap akan diusir Tidak mengerti juga Apakah pendeta ini mengerti Apa yang dimaksud dengan belalang pelahap Di Malekiti Gayet 10 Jadi semuanya dianggap belalang pelahap Rekening bocor Belalang pelahap Rejeki seret Belalang pelahap Dimakan sama belalang pelahap Nah itu yang sudah sering saya bahas ya Mungkin sudah mulai bosen gitu Tapi tidak apa-apa Saya ulang-ulang terus ini Nah apalagi yang membuat Kekristenan itu Diajarkan jauh melenceng Dari yang sesungguhnya Tadi yang itu Yang paling banyak deh Nah tapi ada lagi yang lain-lain gitu ya Yang sadar atau tidak sadar Anda sudah masuk ke dalam Doktrin yang menyesatkan ini Sehingga Tidak bisa dipungkiri Kalau mau jujur ya Coba Anda survei dah Berapa banyak orang Kristen Yang justru jadi depresi Ketika dia sudah jadi Kristen Kok Bapak ngomong gitu ya Sekali lagi ya Saya ini pendeta Saya tidak sedang menjelek-jelekkan Agama saya Tetapi saya miris melihat Tidak sedikit orang Kristen Yang justru jadi depresi Ketika dia sudah jadi Kristen Karena tidak mendapatkan Pengajaran yang benar Apa-apa contohnya Begini Di banyak Kotbah Tidak semua kotbah sih ya Tentu ada juga kotbah-kotbah Yang benar Bertanggung jawab Membina Umat itu Ke jalan yang benar Bertanggung jawab Dan seterusnya Tetapi Tidak sedikit kotbah Yang bilang begini misalnya ya Wah Anda hari ini Yang datang ke gereja Di hari minggu Dimana orang-orang sedang jalan-jalan Ke pantai Ke gunung Anda itu menyempatkan diri Rajin datang ke gereja Setiap hari minggu Maka Anda akan dijagai Tuhan Maka Anda akan diberkati Tuhan Well Maybe yes Maybe no Tetapi Tuhan menjagai kita Melindungi kita Memberkati kita Bukan gara-gara Kita rajin ke gereja Hari minggu Loh Apakah Bapak mulai mengajarkan Kita tidak perlu ke gereja Setiap hari minggu Bukan begitu Dengarkan dulu ya Sampai habis Baru Anda komentar Saya yakin Akan mulai banyak orang Yang mungkin Tersenggol gitu ya Begini loh Rajin ke gereja Setiap minggu Bagus sekali Rajin berdoa Setiap pagi Siang, sore, malam Bagus banget Apalagi Kalau Anda tambah Dengan baca alkitab Setiap hari Bagus Itulah Esensi hidup Kekristenan yang benar Tetapi Apakah dengan Anda Rajin datang ke gereja Rajin berdoa Rajin baca alkitab Itu semua Mengubah kehidupan Anda Kalau itu Mengubah kehidupan Anda Bagus Maksudnya begini loh Anda yang sebelumnya Bukan Kristen Anda pemarah Suka korupsi Suka tipu sana Tipu sini Kemudian Anda bertobat Aduh aku mau jadi orang benar Aku jadi orang Kristen Yang katanya mati Pasti masuk surga Anda masuk ke Kristenan Minggu-minggu pertama Bulan-bulan pertama Oh hidup Anda bagus Tapi pelan-bulan Anda kembali lagi Ke kehidupan Anda yang lama Anda tidak melekat dengan Tuhan Seharusnya Begitu Anda bertobat Meninggalkan kehidupan Anda yang lama Jadi orang Kristen Anda harus pelan-pelan Ya Ya kalau sekaligus Nggak bisa lah Ya itu butuh proses Pelan-pelan meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan yang Yang dulu pernah Anda lakukan Yang buruk-buruk itu Itulah pentingnya Anda Datang ke gereja yang benar Mendengarkan injil yang benar Sehingga Anda terus Diubahkan setiap hari Ya Begitu juga Anda rajin berdoa Rajin baca Alkitab Supaya apa Supaya Anda tahu Masih banyak hal-hal Yang jahat Yang buruk Yang harus Anda perbaiki Sehingga itu semua Harusnya Harusnya Membantu Anda Kembali ke jalan yang benar Tapi silakan Anda riset ya Berapa banyak orang yang rajin Baca Alkitab Rajin berdoa Rajin Ke gereja Bahkan Pendeta Sekalipun Jadi bukan hanya jemaat loh Pendeta sekalipun Pasti dong Apalagi pendeta Minggu Pasti bawa Kotbah Pasti dia Kita asumsilah Rajin Berdoa Pastilah Rajin baca Alkitab Itu pun Tidak sedikit Yang ngaco Saya berani Ngomong gini Karena saya juga Seorang pendeta Dan saya tidak Sedang menjelek-jelekan Pendeta Pendeta tetap Ada yang Bagus Ada yang benar Tapi sekali lagi Tidak sedikit juga Pendeta yang ngaco Itu fakta lah Pendeta juga Manusia Ya Jadi pendeta juga Bukan gara-gara dia pendeta Mengaku wakil Tuhan Tetapi kehidupannya Belum berubah loh Dia bisa saja Lulus dari sekolah teologi Dengan Pujian Kumlaut Whatever gitu ya Tetapi dia cuman pintar Di ilmu teologinya Tapi dia tidak menerapkan Kedalam kehidupannya Sehari-hari Bahkan Yang lebih menyedihkan Dia ngerti ilmu teologi Yang benar Tapi dia Mengkotbakan Di luar apa yang Dia ketahui Atau mungkin Dia dapat gelarnya Itu boleh beli ya Sehingga dia gak ngerti Teologi yang benar Itu seperti apa Atau dia Tiba-tiba jadi Pendeta Gak pernah belajar Langsung jadi pendeta Saya bukan bilang Orang yang punya panggilan Menjadi pengabar Injil Evangelis Itu jelek ya Ada orang yang terpanggil Tanpa dia sekolah Tapi dia harus tetap Memperlengkapi dirinya Dengan ilmu teologi Yang benar Sehingga Apa yang disampaikannya Kepada jemaat Bukan hanya pengertian Otaknya saja Harus Dilandasi oleh Alkitab yang benar Sekali lagi ya Saya tidak menyalahkan Pendeta kejadian Ya Sebab ada yang pernah Tersinggung sama saya Bisa saja Pendeta kejadian Yang memang tulus Mau melayani Tuhan Yang awalnya dia Gak ngerti apa-apa Pelan-pelan dia belajar sendiri Otodidak Atau ada mentor Dia jadi akan Mengabarkan Injil dengan baik Di satu sisi Pendeta keluaran Yang keluaran Sekolah teologi Yang harusnya Lebih baik dong Ilmu teologinya Bisa Bisa-bisa Karena dia sombong Atau memang dia Sengaja Memelesetkan Ajaran-ajaran itu Untuk memperkaya dirinya Bisa gak? Bisa Buktinya sudah ada Udah Saya gak usah sebut Nama-namanya ya Oke Nah Jadi Sekali lagi Jangankan jemaat Pendeta pun Masih banyak Yang Belum benar Oke Kembali lagi Ketika pendeta-pendeta ini Berkotbah Anda akan diberkati Tuhan Berikanlah Persembahan yang terbaik Iya Kita harus memberikan Persembahan yang terbaik Tapi bukan itulah Yang membuat kita Otomatis Jadi diberkati Ada tanggung jawab Manusia Yang harus dilakukan Oleh manusia itu sendiri Bukan dilakukan Oleh Allah Contohnya apa? Anda harus rajin Bekerja Anda harus Taat Sama perintah Tuhan Misalnya Menghormati orang tua Dalam hal ini juga Misalnya menghormati atasan Kalau Anda karyawan Jaga hubungan baik Dengan sesama teman Tidak berbohong Tidak mencuri Dan segala macam Anda bacalah di Alkitab Tapi kalau pendeta Hanya mengajarkan Engkau akan diberkati Tuhan Setiap usahamu Akan diberkati Tuhan Tapi yang didoakannya Itu yang Dikotbahkannya Itu pemalas Tidak pernah mau berubah Masing suka cari ribut Ya Masing suka tipu sana Tipu sini Bagaimana mau diberkati Tuhan Dan dia gak sadar Dia cuma dengar Kata pendetanya Engkau akan diberkati Bahkan ditambah-tambahin Itu 30, 60, 100 kali lipat Padahal sudah saya sering Kotbakan juga Itu ya Itu bukan uang yang ditabur Diberkati 30, 60, 100 kali lipat Itu menyatakan Beni Firman Yang ditabur Di tanah yang benar Akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat Nah Sama Kalau Firman itu Disampaikan Yang benar ya Masuk ke hati Yang benar juga Yang mau menerima Dan melakukannya Betul dia akan berbuah Tapi bukan buah Uang ya Ya dia akan jadi Lebih baik Gitu ya Dia akan memancarkan Kehidupan yang pernah Dipancarkan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu Dan seterusnya Nah Karena mendengarkan Kotbakan yang sudah Diencerkan Yang selalu bilangnya Engkau akan dilindungi Engkau akan diberkati Tuhan akan menjaga Engkau Dan seterusnya Dan seterusnya Dia memberikan Persembahan yang sebaik-baiknya Supaya dapat itu semua Tapi hidupnya tetap Tidak benar Ya Kemudian Dia dapat masalah Dia salahkan Tuhan Mana ini Tuhan Katanya engkau lindungi aku Engkau jagai aku Engkau berkati aku Mana itu Aku sekarang ini Susah nih Kena PHK Atau kalau dia punya Bisnis-bisnisnya Harus tutup Mana Pelindungan Tuhan Nah Jadi depresi dia Bohong itu semua Bohong itu Saya gak dijaga Tuhan ini Saya tetap di PHK ini Padahal sudah sering Kasih persepuluhan Tetap di PHK ini Bagaimana Katanya tidak ada Belalang-pelah Malah saya di PHK Ada gak ya Seperti itu Ada 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 Nah Kebanyakan Hambat Tuhan Ketika jemaatnya datang Menceritakan hal ini Malah dihakimi Anda masing penuh dosa sih Anda masing Memberikan persepuluhannya Gak benar sih Memang Betul saja Masing punya dosa sih ya Misalnya Tadi gak rajin bekerja Suka nipu itu Tapi itu semua kan Harus diajarkan ya Bahwa Orang Kristen itu Diberkati Bukan otomatis Semuanya dari Tuhan Harus ada tanggung jawab Manusia Alkitab juga Sering sebut kok Kita disuruh belajar Sama semut Artinya kita Gak boleh Malas Tapi itu jarang dikotbakan Yang dikotbakan adalah Berkat 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 Begitu berkatnya Nggak dapet Depresi Jangan-jangan Anda Yang sedang menonton Video ini Juga pernah mengalami depresi kan Tapi Anda kan Malu gitu ya Wah kok aku orang Kristen Malah kok Tidak diberkati Tuhan Tidak dilindungi Tuhan Tidak dijagai Tuhan Benar Satu sisi mungkin Karena masing ada dosa Masing ada kesalahan Yang harus Anda perbaiki Tetapi bisa juga Masalah itu adalah Rencana Tuhan Untuk memperbaiki Kehidupan Anda Supaya Anda Disadarkan gitu Ya Untuk menjadi orang Yang lebih baik Atau begini deh Mungkin saja Anda Sudah lakukan semua Perintah Tuhan Dengan benar Tetap Anda Dapat masalah Bisa nggak Bisa sekali Jadi jangan Berpikir juga Kalau saya sudah Benar-benar Hidup benar Semua perintah Tuhan Saya jalankan Tidak akan ada masalah Datang ke hidup saya Tidak mungkin Tetap akan ada Ya Nah disitu Anda boleh bilang Ini bukan karena Dosa saya Ini karena Tuhan Mau menyempurnakan Saya lebih Ya Supaya lebih Tahan terhadap Pencobaan Dan segala macam Dan itu Pasti akan terjadi Bahkan Terhadap orang yang Paling suci Sekalipun di dunia ini Tetap dia akan Menghadapi masalah Hadapi Itulah Tugas manusia Yang harus Bertanggung jawab Salah satunya Bertanggung jawab Menghadapi masalah Bukan semuanya Diserahkan kepada Tuhan Nah Sudah mulai Ketemu benang merahnya Intinya adalah Anda harus jadi Orang Kristen Yang Bertanggung jawab Bukan hanya Semuanya Minta dari Tuhan Berkat Ya Perlindungan Dan segala macam Gitu ya Anda juga bisa Kok melindungi Diri Anda sendiri Wah Kok gitu Kita mengandalkan Kekuatan manusia Oh enggak Anda sakit ke dokter Apakah Anda Mengandalkan Kekuatan manusia Dalam hal ini Si dokter Enggak lah Tuhan juga Menciptakan dokter itu Ya Untuk membantu Anda Itu sarana Tuhan Untuk membantu Anda Jangan karena Anda sakit Gak mau ke dokter Kan Tuhan bilang Aku akan diluputkan Dari segala macam Penyakit Ya enggak juga Kalau kena Ya kena aja gitu Ya Kemudian Apa Anda harus jaga-jaga Ya saya bukan lagi promosi ya Orang Kristen terbelah Mengenai asuransi misalnya Tidak salah Anda punya asuransi Pemerintah pun memberikan asuransi Dalam hal ini BPJS Ya Ya Anda kalau yang Masing kerja Oke lah Dapat asuransi dari kantor Anda Yang usaha sendiri Atau tidak bekerja lagi Ya Anda harus ikut BPJS Ini Kesehatan Bayar sendiri Ya Ada kelasnya kan ya Saya pun yang sebenarnya Tidak perlu Saya beli itu Yang 150 ribu Sebulan Ya Artinya Pemerintah sendiri pun Mengajarkan Kita harus bertanggung jawab Untuk kesehatan kita Sehingga kalau sakit Masih ada BPJS Meskipun saya punya Asuransi yang lain Jangan dimusuhi itu Yang namanya asuransi Maupun Itu asuransi swasta Ataupun BPJS Kesehatan Itu juga sarana dari Tuhan Yang untuk melindungi Anda Jangan mentang-mentang Anda orang Kesan saya gak perlu apapun Mobil tidak perlu saya asuransikan Ya Kesehatan tidak perlu saya asuransikan Tuhan akan jaga Eh begitu mobil Anda ditabrak orang Anda marah sama Tuhan Mana Tuhan pelindungannya Saya sudah hidup benar Mobil tetap disrempet sama orang Yaudah Anda bayar Itu Apa ya Ongkos servis di bengkel Kecuali Anda punya asuransi Jangan marah sama Tuhan Segala macam itu Bisa saja terjadi Meskipun Anda sudah Melakukan semua Perintah Tuhan loh Ya Sekali lagi Jangan juga Beranggapan Kalau Anda sudah Melakukan semua Perintah Tuhan Tuhan akan meluputkan Segala hal Tidak mungkin Pasti akan ada yang terjadi Oke Jadi Pesan saya adalah Jadilah orang Kristen Yang benar Bukan hanya mau Dinambo Bukan oleh berkat 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 Pemeliharaan Pelindungan Tanpa Anda mengerti Anda harus apa Apa bagian Anda Yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab Baru semuanya itu Tuhan tambahkan Kalau tidak ya Anda sama aja Minta Tuhan Jadi Jongos Anda Jogos Anda Jagain Anda Lindungi Anda Ya Tanpa Anda mau Berusaha Oke Itu saja Semoga ini mencerdaskan Dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat Atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Shalom Selamat menikmati